assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Franky production channel kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara untuk menyetting daripada klakson atau horn yang mana klakson ini biasanya digunakan di sepeda motor ataupun mobil jenis Avanza Xenia dan sejenisnya yang mana untuk klakson ini kebetulan merknya adalah Denso dan tegangannya adalah 12V DC ya oke langsung saja pada pokok pembahasannya adalah cara menyetting bunyinya ya jadi perlu sahabat subscriber ketahui bahwasanya klakson jenis seperti ini untuk menyettingnya ada di bagian belakangnya ya jadi ada baut kebetulan disini menggunakan baut dengan mata bintang jadi kita harus sediakan kunci L seperti ini yang bermata bintang ya seperti ini nah ini mata bintang seperti ini untuk ukuran kuncinya disini adalah 20 gambarnya bulan nah ini P20 ya ukurannya disini bisa dilihat P20 jadi untuk pengaturan audionya daripada klakson ini bisa kita coba dulu bunyinya awal seperti apa Oke seperti ini ya jadi kalau kita mau bunyinya agak renggang bisa kita putar ke arah kiri ya jadi kalau seperti ini jadi diputar ke arah kiri atau berlawanan dengan jarum jam kita coba tar begini jadi seperti ini kita mau kendorkan ya supaya bunyinya tidak terlalu tajam oke seperti ini ya oke sekarang kita kendorkan lagi kita tes lagi bunyinya oke jadi seperti itu ya lalu kita kita coba putar ke kanan ya kita coba putar ke kanan kita putar ke kanan artinya kita kencangkan oke bunyinya lebih padat ya jadi bunyinya lebih padat tidak cempreng coba kita kencang lagi sedikit kita putar ke kanan kita putar ke kanan searah dengan jarum jam oke oke ya sahabat demikian tadi cara settingnya pada intinya kalau setelan baut dengan mata bintang ini kita putar ke kanan ya putar ke kanan searah dengan jarum jam itu artinya sahabat eh membuat bunyi klakson ini semakin kencang atau semakin padat tapi apabila sahabat putar ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam maka sama saja dengan sahabat mengendorkan daripada bunyi klakson tersebut jadi bunyi klakson itu semakin kendor atau sembret ya bahasa lainnya jadi demikian tadi tutorial yang saya dapat berikan di kesempatan kali ini semoga bermanfaat bagi sahabat semua bagi yang suka dengan video saya bisa like dan subscribe serta tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video saya selanjutnya dan apabila video saya bermanfaat bisa share video saya ke media sosial yang anda miliki terima kasih sahabatku wabillai topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dadah selamat menikmati